Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel RKTR Oke kali ini saya akan membahas tentang bukti dari cara membuat awet lampu led tambahan atau lampu led variasi pada sepeda motor Jadi ini saya sudah modip ya untuk lampu sen saya ini menggunakan lampu led alis seperti ini Ini lampu led alis murahan ya teman-teman ada yang dijual itu roll-rollan atau panjang ya sepanjang 5 meter atau juga ada yang dijual eceran Bisa request berapa senti seperti itu jadi menggunakan led alis murahan seperti ini Ini terbukti menjadi sangat awet ya ini umur lampu led alis yang saya pasang di sen saya ini berumur sekitar 5 bulanan Jadi sampai saat ini masih awet belum ada kendala mati ataupun bergedep ya Bisa saya kasih lihat dulu buktinya sampai saat ini terbukti awet Nah seperti ini terlihat masih nyala normal ya belum ada yang bergedep maupun yang mati dari lednya Jadi untuk cara saya membuat lampu led murahan seperti ini menjadi lebih awet itu hanya dengan menggunakan alat seperti ini Bisa dibilang ini namanya IC7812 Jadi ini cara kerjanya itu membuat tegangan yang masuk ke lampu led tersebut itu menjadi stabil di 12V Jadi pernah saya bahas waktu memasang IC ini tegangannya itu waktu mesin menyala ataupun belum menyala itu tegangannya keluarnya tetap stabil di 12V Dan sebelum saya pasang IC ini ketika mesin belum nyala itu voltase berada di 12V Dan ketika mesin menyala itu voltase naik menjadi 14V Jadi ketika menggunakan alat ini mesin menyala maupun mesin mati Pokoknya ketika kontak dihidupkan itu tegangan yang keluar dari IC ini stabil di 12V Bahkan led murahan seperti ini pun bisa menjadi sangat awet ya teman-teman Jadi banyak yang memakai untuk membuat lampu awet itu juga banyak yang menggunakan resistor seperti ini Tapi menurut saya resistor seperti ini ada kekurangannya ya teman-teman Emang benar resistor itu bisa menurunkan tegangan Tapi tidak membuat stabil tegangan Jadi misal ketika mesin bekerja itu kan ada kenaikan voltase Jadi itu kalau misal memasang resistor seperti ini ya tetap ada kenaikan tegangan Jadi tegangan waktu mesin menyala dan belum menyala itu tetap ada kenaikan ya teman-teman Dan kelemahannya juga kita harus mencari nilai berapa ohm yang kita butuhkan agar tegangan berada di 12V Jadi itu kelemahannya dari resistor Kita harus mencari nilai ohmnya dan tegangan yang keluar pun tidak stabil IC regulator seperti ini ya teman-teman Oke saya akan menunjukkan lampu senja belakang saya yang menggunakan lampu led murahan juga Dan terbukti awet ya teman-teman Oke ini sudah berada di lampu belakang NMAX saya Dan lampu senja saya itu menggunakan lampu led seperti ini ya Ini bisa didapat di toko-toko sepeta motor atau toko-toko variasi dengan harga yang sangat murah ya teman-teman Ini bukan merupakan lampu led yang bagus-bagus banget ya Ini merupakan led yang biasa ya Jadi saya akan memperlihatkan Nah ini lampu led saya tetap menyala ya Terbukti tetap menyala dan tidak ada kendala Ini lampu led senja di NMAX saya ini sudah saya pasang sekitar 8 bulanan ya Ini terbukti masih awet sampai sekarang Belum ada kendala Belum ada terjadi kedip-kedip maupun mati ya teman-teman Tetap menyala untuk lampu lednya Oke jadi untuk penggunaan IC seperti ini sangat recommended ya Atau sangat bermanfaat sekali pada lampu-lampu variasi di motor-motor kalian ya teman-teman Sudah saya buktikan sendiri ini membuat sangat awet Untuk IC seperti ini harganya sangat murah sekali ya Ini harganya sekitar Rp. 2.000 atau Rp. 3.000an saja ya teman-teman Banyak dijual di tuku-tuku elektronik Kalau ingin mencari bisa bilang saja IC7812 Untuk cara pemasangannya nanti akan saya kasih gambarnya ya teman-teman Skema atau rangkaian dari IC regulator ini Oke bagi kalian yang sering merasa setelah memasang lampu led variasi atau lampu led tambahan Bisa menggunakan IC ini Ini sangat membantu sekali Dan sudah terbukti di motor saya Sudah saya gunakan berbulan-bulan tetap awet banget untuk lampu lednya Oke semoga bermanfaat untuk video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap